Pak parkir di mana? Saya nggak parkir! Parkir nggak? Saya lagi nungguin bintang. Parkir nggak? Parkir nggak? Saya tanya. Parkir nggak? Banggu Bapak. Inilah peristiwa yang viral di Facebook sepanjang ramu lalu. Para koalisi pejalan kaki terlibat perselisihan dengan seorang supir taksi yang parkir di atas trotoan. Berselisi paham antara kedua pihak sempat terjadi. Salah supir bersikuku tidak parkir, sedangkan faktanya mobil tepat berhenti dan parkir di trotoan. Lewat Facebook, peristiwa ini diunggah dan mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Polisi pejalan kaki pun menyesalkan sikap warga yang tak patuh peraturan dan enggan memuluskan program pemerintah DKI Jakarta ini. Ini adalah kesekian kalinya mereka mendapat tantangan dari warga di saat mereka menjalankan tugas mereka. Seperti di Jalan Raya Kebun Siri, aksi mereka pada pertengahan Juli lalu juga ditentang oleh pengendara sepeda motor yang memakai trotoar untuk jalan mereka. Sementara itu, bulan Agustus sudah menginjak 10 hari program bulan patuh trotoar intensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Sasarannya beragam. Mulai pedagang kaki lima, pengendara motor hingga pengendara mobil yang memakai trotoar untuk kegiatan mereka. Namun faktanya banyak sekali tentangan dari warga. Ketika razia trotoar dilakukan, protes sering terjadi. Bahkan aksi melawan para pedagang pun kerap terjadi. Penertiban juga menyasar parkir liar yang kerap memakai trotoar sebagai lahannya. Aksi tegas mulai pengebosan sepeda motor dan mobil sudah dilakukan. Mobil yang terparkir tidak pada tempatnya langsung ditindak tegas dan diderek petugas. Pemprov DKI Jakarta meminta warga Jakarta pengguna jalan raya sadar diri. Mengubah perilakunya tidak kucing-kucingan dengan petugas, serta berbesar hati memberikan hak trotoar untuk berjalan kaki. Karena ke depan, trotoar Jakarta itu akan kita bikin lebar. Dan yang kami inginkan adalah ada perubahan perilaku dari masyarakat kita. Karena masalahnya masih perilaku ya. Perilaku supaya benar-benar kalau menggunakan jalan itu sesuai dengan fungsinya. Trotoar juga untuk jalan kaki, bukan untuk motor atau mobil, bukan untuk jualan. Program patut trotoar akan berakhir 31 Agustus mendatang. Besar harapan koalisi pejalan kaki agar program ini efektif menegang pelanggaran yang kerap terjadi di trotoar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.